Imam tanpa bayangan jilid sembilan. Gadis bergelang emas itu segera menggeleng. Dengan kejadian ini maka racun ulat emas yang mengeram dalam tubuhnya, dalam waktu dua jam lagi bakal mati semua. Ia meranda sejenak, lalu katanya lagi. Sebab ulat ulat emas itu adalah binatang pemakan darah, andai kata tak ada darah yang dimakan maka racun ulat emas itu bakal mati dengan sendirinya. Oh 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 karena itulah sia ocia hendak mendesak ulat ulat emas itu kembali ke jantung seru siutu menjadi paham. Sedikit pun tidak salah, aku memang hendak berbuat demikian. Coba lihat bukankah di atas wajahnya sudah tidak terlihat tanda-tanda warna emas lagi bukan? Ah 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 mendadak ce tian gak merintih, kemudian merangkak bangun dari atas tanah. Rupanya gadis bergelang emas itu tidak menyangka kalau pemuda si ce itu bisa mendusin demikian cepatnya, ia terperanjat dan segera serunya. Kau, kau bisa merangkak bangun. Perlahan-lahan ce tian gak membuka matanya, ketika menjumpai seorang gadis bergelang emas dengan dandanan yang aneh sedang berdiri di hadapannya, ia segera menegur dengan nada tercengang. Siapa kau? Tempat manakah ini? Aku bernama Pekli Cien Cien, dan siapa kau? Cai He. Mendadak ia rasakan perutnya teramat sakit seolah-olah ada seekor ular yang sedang menggigit hususnya, ucapannya seketika merandek. Sambil tarik napas dalam-dalam ia segera salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan dan mulai bersemedi. Dalam waktu singkat wajahnya telah berubah jadi merah padam, jubah merah yang dikenakan perlahan-lahan ikut mengembung, himpunan hawa murni yang amat dasyat dengan mengikuti peredaran darahnya menyerang ke arah bagian tubuhnya yang terasa amat sakit. Pekli Cien Cien yang menyaksikan keadaan itu dalam hati merasa amat terperanjat, ia tak menyangka kalau tenaga luokang yang dimiliki lelaki berjubah merah itu demikian dasyatnya. Gadis itu segera berpikir, mimpi pun aku tak pernah menyangka setelah tubuhnya terkena racun ulat emas dari suhu, dia masih mampu untuk mengerahkan tenaga dalamnya, ia betul-betul hebat. Beberapa saat kemudian dari atas batok kepalanya mengepul kabut berwarna putih, makin lama makin menebal hingga akhirnya seluruh batok kepalanya terlapis oleh kabut berwarna putih itu. Xiao Chia, seru siutu dengan nada terkesiap. Dia jauh lebih hebat dari elo ya kita. SSTT, jangan bicara seru pekli Cien Cien sambil merapatkan jari tangannya di atas bibir. Kemudian dengan wajah penuh napsu membunuh selangkah demi selangkah ia maju mendekati tubuh si anak muda itu, jari tangannya dipertegang siap-siap melancarkan totokan. Andai kata totokan tersebut bersarang di tubuh si anak muda itu, maka niscaya C.E. Tian Gak bakal mengalami jalan api menuju neraka, hawa murninya seketika akan buyar dan tubuhnya jadi pansu ye. Gesiran angin tajam menderu-deru ujung jari gadis itu telah merobek jubah merah yang dikenakan C.E. Tian Gak dan menotok jalan darah Beng Bun Hiat di atas punggung lawan. Pada detik terakhir sebelum jarinya mengenai sasaran mendadak pemuda si C.E. itu menggeser sedikit tubuhnya ke samping, tanpa menunjukkan reaksi apapun ia meneruskan semedinya mengatur pernafasan. Air muka P.E. Tian Gak berubah hebat, ia merasakan kedua jari tangannya seakan menotok di atas papan baja yang keras membuat tangannya jadi lindu dan kaku. Dengan hati terkesiap ia mundur satu langkah ke belakang, pikirnya. Tidak aneh kalau suhu terpaksa harus melepaskan racun ulat emas untuk menghadapi dirinya, dalam mengatur pernafasan untuk menyembuhkan lukanya pun ia masih mampu untuk melindungi diri sendiri, Kepandaian dasyat seperti ini boleh dibilang jauh melebih kemampuan suhuku sendiri. Ia gigit ujung bibirnya lalu berpikir lebih jauh. Andai kata aku berhasil menangkap dirinya, betapa senang dan gembiranya suhu, waktu itu dia pasti akan memuji diriku jauh lebih mengerti akan urusan. Dalam pada itu C.E. Tian Gak telah berhasil menyudutkan racun ulat emas yang dilepaskan si dukun sakti berwajah jelek di DLM Jalan Darah Citong Hiat dengan andalkan hawa murni aliran panasnya, setelah itu semua jalan darahnya ditutup rapat-rapat. Ia menghembuskan napas panjang dan siap meloncat bangun. Menggunakan kesempatan itulah Pek Li Qian Qian tiba-tiba meloncat ke depan, telapaknya segera ditekankan ke atas batok kepala si anak muda itu. Jangan berdiri bentaknya dengan wajah penuh napsu membunuh. C.E. Tian Gak melengak, segera tegurnya. E-e-e-i, apa yang hendak kau lakukan? Bagian 18 Apakah kau bermusuhan dengan si dukun sakti berwajah jelek dari wilayah Biau sehingga ia melepaskan racun ulat emas ke dalam tubuhmu Tegur Pek Li Qian Qian? Dalam hati C.E. Tian Gak sadar bahwa ia telah bertemu lagi dengan musuh tangguh, ia hanya heran bahwa dirinya sama sekali tidak kenal dengan darah berdan dan aneh ini, Apa sebabnya sekarang ia malah diancam? Maka sahutnya, sedikit pun tidak salah, siapa kau kau tak usah mengurusi siapakah aku? Ha-a-a-a-a-a-a-a-a, ha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Sudah lama C.E. H.E. berkelana di dalam dunia persilatan, tapi belum pernah ku jumpai ada orang berani mengancam keselamatanku dengan cara begini. Sekarang akanku suruh kau rasakan bagaimanakah rasanya kalau diancam orang, sahut pekli cien cien sambil tertawa dingin C.E. Tian Gak tersenyum Sebenarnya apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku putar wajahmu menghadap kemari Seandainya aku tidak mau mendengarkan perkataanmu jengek C.E. Tian Gak diandiam merasa geli Kalau kau berani membangkang maka sekali tepuk ku hajar jalan darah pekui hiatmu Kau tentu tahu bukan bagaimana akibatnya hingga detik belum pernah aku diancam orang dengan care seperti ini Pikir pemuda si C.E. ini di dalam hati Pengen ku lihat Siapakah sebenarnya orang ini? Perlahan-lahan ia menoleh Tampaklah seraut wajah yang amat cantik terpanjang di depan matanya Meski ayuh rupawan sayang matanya membawa napsu membunuh dan bibirnya tersungging Senyuman yang amat dingin membuat hati orang yang melihat merasa bergidik Pekli cien cien sendiri diam-diam mengerutkan dahinya sewaktu menyaksikan cambang serta rambut C.E. Tian Gak yang awut-awutan Tegurnya dengan nada jengkel Hei, sudah berapa lama sih kau belum mandi? Pertanyaan ini bukan saja lucu bahkan menunjukkan wataknya yang polos Dia bersifat kekanak-kanakan Membuat C.E. Tian Gak yang mendengar mau tertawa tak bisa mau menangis pun sungkan Ia tertawa getir Apa maksudmu mengajukan pertanyaan seperti ini? Apakah kau hendak ajak dirimu mandi bersama? Sebelum ku kirim dirimu menghadap suhu Kau pasti akan ku mandikan lebih dahulu Haruslah diketahui sejak kecil gadis ini telah dibawa si dukun sakti berwajah seram pindah ke wilayah Biau Pergaulannya dengan bangsa Biau membuat darah ini terbiasa pula mengikuti tata kero mereka untuk mandi tiga kali setiap harinya Kini menyaksikan keadaan tubuh C.E. Tian Gak yang dekil dan kotor Badannya tanpa terasa jadi ikut gatal hingga timbul niatnya untuk memandikan tubuh si anak muda itu Sebaliknya bagi C.E. Tian Gak sendiri, ketika dilihatnya sifat kekanak-kanakan gadis itu Belum hilang, bahkan bicara pun belak-belakan tanpa terdeng aling-aling Niatnya untuk menusuk telapak Tangan gadis itu dengan rambutnya kemudian menawan dirinya segera dibatalkan Setelah hidup dalam ketegangan selama beberapa tahun, timbul keinginan dalam hati si pemuda ini untuk mencari sedikit hiburan Ia mendehem lalu bertanya Sungguhkah kau hendak memandikan diriku? Apakah kau merasa keberatan untuk menghilangkan kotoran serta dekil yang melekat tubuhmu? Pek Li Qian Qian balik bertanya dengan matlah, terbelalak besar Kau hendak mandikan diriku, apakah tidak takut dimarahi gurumu? Untuk sesaat Pek Li Qian Qian tak dapat menangkap makna sebenarnya dari ucapan itu Dengan nada serius sahutnya Suhuku dia orang tua paling suka akan kebersihan Tentu saja dia tak akan memarahi diriku Haaah, 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 dengan keadaan suhumu yang dekil dan kotor Masa ia suka akan kebersihan? Kau berani memaki suhuku? Hati-hati, ku bunuh dirimu An Champek Li Qian Qian dengan mati melotot C. E. Tian nggak berhenti tertawa, tanyanya Benarkah suhumu adalah si dukun sakti berwajah seram sedikit pun tidak salah Kali ini aku telah mengikuti dia orang Tua kembali ke daratan Tionggoan C. E. Tian nggak melirik sekejap ke arah gadis berbaju hijau yang berdiri di samping itu Kemudian katanya lagi Kalau begitu rumahmu pastilah berada di sekitar sini Siapakah ayahmu? Pek Li Qian Qian tidak menjawab Sebaliknya menatap sepasang metesi anak muda itu pujinya Oh oh oh, sungguh indah sepasang matamu Si Utu yang berdiri di samping, ketika dilihatnya secara tiba-tiba Nona majikannya memegang batok kepala lelaki setengah bayi itu dengan tangan telanjang Kemudian bergurau dan bercakap-cakap dengan bebasnya, dalam hati segera berpikir Sungguh besarnya Li Xiaochia ini, bukan saja tangan dan kakinya telanjang Yang bahkan bergurau dan bercakap-cakap seenaknya dengan seorang pria asing Tidak aneh kalau orang delang manusia-manusia dari wilayah Biawa adalah manusia-manusia liar Ketika ia mendengar pujian dari Xiaochianya barusan, tanpa terasa gadis itu ikut alihkan sinar matanya ke arah sepasang metu C.E.Tian Gak Tapi begitu sorot matanya terbentur dengan sorot metelawan, jantungnya kontan berdebar keras, buru-buru ia melengos ke samping Tampak C.E.Tian Gak tersenyum, ujarnya E.E.I, aku toh sedang bertanya siapakah nama ayahmu, mengapa kau alihkan pembicaraan ke situ? Loh ya kami adalah setengah kilat pekli Xiaoyang amat tersohor namanya di daerah sekitar Suquan Buru-buru Xiaotu menjawab Hei, tiba-tiba terdengar pekli Cian-Cian berseru lagi dengan nada kesem-sem Secara mendadak ku temukan bahwa gigimu rapi dan putih, waktu tertawa nampak sangat indah dan menarik Hei, seandainya cambangmu dicukur mungkin wajahmu kelihatan semakin menarik C.E.Tian Gak mengerutkan alisnya Apakah ayahmu juga tidak mengurusi dirimu serunya? Hei, pekli Cian-Cian, apakah ia setuju kalau kau mandikan diriku? Rupanya pada saat itulah Suquan baru menyadari maksud lain dari ucapan C.E.Tian Gak barusan Ia segera berteriak Xiao Chia, kau tertipu, ia sudah mengejek dan menghina dirimu Pekli Cian-Cian termenung dan berpikir sebentar Akhirnya dia pun menyadari akan maksud lain daripada ucapan itu Merah jengah selembar wajahnya Cis, berani benar kau bermaksud jelek terhadap diriku Makinya kalang kabut Hawa murninya segera disalurkan ke dalam telapak Dalam gusar dan malunya ia telah himpun segenap kemampuannya untuk melancarkan sebuah tabokan C.E.Tian Gak sendiri baru menyesal setelah ucapan itu meluncur keluar Ia merasa tidak sepantasnya kalau mengucapkan Kata-kata serendah itu, tapi ia tak pernah menyangka kalau Pekli Cian-Cian secara tiba-tiba bisa melancarkan serangan Dalam keadaan tidak bersiap sedia, Hawa murninya segera buyar Kepalanya terasa pusing tujuh keliling dan seketika itu juga pemuda tersebut jatuh tak sadarkan diri Andai kata peristiwa ini diketahui oleh Song Kim To Alama atau Hawa Petuo sekalian jago-jago lihai Mereka pasti tak akan percaya dengan kemampuan silat yang dimiliki C.E.Tian Gak ternyata berhasil dihajar pingsan oleh seorang gadis cilik Andai kata Orchad mengetahui akan hal ini maka ia pasti tak akan mempercayai pandangan matanya sendiri Melihat musuhnya roboh tak sadarkan diri, Pekli Cian-Cian segera berseru sambil tertawa dingin HMMM, aku masih mengira dia punya kemampuan yang begitu hebat sehingga berani mengucapkan kata-kata semacam itu terhadap diriku HMMM, sekarang akan coba kulihat perkataan apalagi yang sanggup dia utarakan keluar Syao Chia, apa yang hendak kau lakukan terhadap dirinya Boyong dipulang ke rumah, kemudian cari orang suruh Mandikan dirinya, setelah itu menunggu sampai Suhu pulang Akanku serahkan keparat ini pada Suhu Tapi Syao Chia, bagaimana caranya kita Boyong lelaki ini pulang ke dalam perkampungan Siu itu merengek kesulitan Golok, gotong saja dia ke atas kuda Kemudian kita masuk melalui pintu belakang perkampungan Bukankah beres sudah persoalannya? Bicara sampai di situ sinar matanya dialihkan ke atas wajah C.E.Tian Gak Di antara bibirnya yang terbungkam terlintas rasa penyesalan yang tebal Apakah ia sedang menyesal karena telah melakukan perbuatan salah? Tidak. Entah berapa saat lamanya telah lewat, C.E.Tian Gak mendusin kembali Ia merasa dirinya berada di sebuah taman bunga yang sedang mekar dan menyiarkan bau harum Mendadak, ia mendengar ada orang memanggil dirinya Suara itu seolah-olah datang dari suatu tempat yang sangat jauh tapi terasa dekat pula di sisi tubuhnya Ia lari menuju ke tengah kebun, mencari sumber asal mulanya suara tadi Akhirnya dia benar-benar menusin T.E.Tian, terima kasih atas kemurahanmu Akhirnya aku sadar kembali Serentetan suara yang merdu berkumandang dari sisi telinganya Si anak muda itu terperanjat Sekarang ia baru sadar bahwa dirinya bukan berada dalam impian Mengikuti arah berasalnya suara tadi, ia saksikan Pek Li Cien Cien sedang berdiri di sisi pembaringan sambil memandang ke arahnya dengan wajah berseri-seri Dua buah lampu lentera tergantung di kedua belah samping menyoroti wajahnya yang cantik Hanya sekejap saja, ia segera teringat bagaimana mungkin dirinya bisa berbaring di atas pembaringan yang menyiarkan bau wangi ini Pemuda itu berseru tertahan kemudian meloncat bangun dari atas ranjang Ketika selimut tersingkap, pemuda itu bertambah kaget lagi sebab ditemuinya ia berbaring hanya memakai celana dalam dan pakaian dalam saja Baru ia tarik kembali selimut itu untuk menutupi tubuhnya Menyaksikan tingkah lakunya yang gugup dan lucu, Pek Li Cien Cien tak dapat menahan rasa gelinya lagi Ia tertawa cekikikan Apa yang sedang kau tertawakan tegur C.E. Tian Gak dengan nada mendongkol bercampur gusar Sinar matanya berkelebat, ia temukan sebuah cermin besar tergantung di situ dan dari cermin ia dapat menyaksikan wajahnya yang telah berubah memerah A-a-a-ah kembali pemuda itu berteriak kaget Ia temukan jenggot dan cambangnya entah sejak kapan telah dicukur orang hingga bersih Rambutnya yang awut-awutan telah disisir pula dengan rapi E-e-e-i, dimanakah cambangku jeritnya? Hih, 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 cambangmu sudah dicukur sampai licin C.E. Tian Gak jadi mendongkol bercampur kecewa Ia tak mengira kalau jenggot dan cambang yang dipeliharannya selama banyak tahun dengan harapan bisa digunakan untuk menyaru sebagai C.E. Tian Gak Dan merusak rencana busuk dari Hoa Petuo untuk merajai bulim telah dicukur habis oleh orang lain sewaktu ia tak Sadarkan diri Teringat bahwa raut wajahnya telah pulih kembali seperti sedia kalah Pek, inhui menghela napas panjang dan menggeleng tiada hentinya Hehehe, sungguh aneh kau ini, seru Pek, licin Cien sambil tertawa Rupamu begitu tampan dan menarik, kenapa sih malah suka berdan dan begitu kotor dan dekil? Kalau dilihat dari gerak gerikmu, rupanya kau sedang menyesal dan kecewa karena jenggotmu kucukur licin Pinter tawa getir, pikirnya Mana kau bisa tahu akan kesulitanku? Pek, licin Cien tanpa malu dan sungkan-sungkan segera duduk di sisi tubuhnya Ia menegur sambil tertawa Hei siapa sih namamu? Melihat gadis cantik ini bukan saja berlengan dan berkaki telanjang Bahkan tanpa sungkan-sungkan dan malu duduk di sisi tubuhnya Pek, inhui jadi kaget, buru-buru ia menyingkir lebih ke dalam Menyaksikan tingkah laku si anak muda itu Pek, licin Cien tertawa cekikikan Saking gelinya sampai tak tahan lagi ia menubruk ke atas tubuh pemuda itu Hehehe, nona, kau, kau, teriak pin kelabakan Kau ini, sungguh menyenangkan sekali seru Pek, licin Cien sambil menowel pipi pemuda itu Menyenangkan pin betul-betul dibikin menangis Tak bisa tertawa pun susah Dengan wajah serius serunya Nona, aku mintakah sedikit tahu diri Haruslah kau ketahui bahwa hubungan antara pria dan wanita ada batasnya Apa itu batas-batas antara kaum pria dan wanita jengek Pek, licin Cien Bagi kita yang biasa hidup di wilayah Biau Tarik-menarik tangan, rangkul-merangkul adalah suatu kejadian yang umum dan biasa Apakah kau tidak tahu setiap tahun dikala orang menari di bawah sinar rembulan Acara pasti diakhiri dengan masuknya pasangan pria dan wanita ke dalam gua Atau semak belukar yang gelap Toh mereka tidak apa-apa dan tidak dianggap kelewat batas Diam-diam Pek Inhawi dibikin terkejut juga oleh keberanian gadis manis ini Segera tanyanya Siapakah yang kau maksudkan dengan mereka? Suku P.I., suku Lolo, dan suku Biau Mereka semua berbuat demikian HMMM, tidak aneh kalau mereka berbuat begitu tak tahu diri Rupanya kau maksudkan suku-suku liar yang belum beradab itu HMMM, mana bisa adat istiadat mereka dibandingkan dengan tata kesopanan dari daratan Tionggoan kita Pek Li Chien Chien mengerutkan dahinya dan mendengus dingin Andai kata seseorang telah menyintai pihak yang lain, kenapa? Mereka harus sembunyikan rasa cinta dan kasih mereka satu sama lain Apakah saling jatuh cinta adalah suatu perbuatan yang keliru? HMMM, adat istiadat, tata kera kesopanan kolot yang ditetapkan oleh setan-setan tua bangka yang sudah mendekati liang kubur Di luarnya saja mereka suruh orang pegang adat dan jaga diri Padahal dalam kenyataannya mereka sendiri tohmen kasak kusuk dan melanggar kesusilaan Nona, seandainya di kolong langit tiada peraturan serta tata kera kesopanan yang mengikat satu sama lainnya Maka perbuatan tiap manusia tentu akan jadi liar tak tahu malu dan brutal Akan berubah jadi apakah jagad kita ini? Bagaimanapun juga toh manusia tak bisa kau samakan dengan binatang liar Bukan begitu seru Pek Inhui dengan wajah serius Sorot Matthew yang tajam mendadak memancar keluar dari balik kelopak matanya Ia berkata lebih jauh Sedangkan mengenai tuduhan Nona yang mengatakan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan para pujangga Hal ini harus diingatkan pula bahwa manusia bukanlah makhluk yang super sempurna Suatu saat mungkin saja seseorang melakukan kesalahan Karena itu aku minta agar kau jangan semelarangan mencerca ataupun menghina para ciampue dan pujangga besar Aduh uh uh mak Sungguh tak nyana dengan usiamu yang masih begini muda Ternyata otaknya telah dipenuhi dengan segala macam peraturan yang kolot dan kuno Seru Pek Li Cien Cien sambil tertawa merdu Ia merandek sebentar kemudian katanya lagi Bukankah Hongko pernah berkata bahwa cinta adalah perasaan yang dimiliki setiap insan manusia Apakah rasa cinta antara seorang pria terhadap seorang wanita adalah suatu perbuatan yang melanggar susila Diam-diam Pek Inhui tarik napas dingin Ia tak menyangka sama sekali kalau gadis Cili yang datang dari wilayah Biawini ternyata mengerti banyak akan urusan Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup membenta ataupun mengucapkan sepatah katapun Akhirnya setelah termenung beberapa saat lamanya terpaksa ia berkata Sudah, sudahlah, anggap saja apa yang kau ucapkan barusan adalah benar Tetapi bagaimanapun juga kau toh harus memberi kesempatan bagiku untuk bangun Merah padam selembar wajah gadis manis itu Beritahu dulu kepadaku siapa namamu Setelah itu aku akan melepaskan dirimu untuk bangun Pek Inhui tidak langsung menjawab Ia termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian baru jawabnya Baiklah, akan ku beritahukan siapa namaku Tapi kau harus janji jangan katakan kepada suhumu Suhu dan ayah sedang keluar rumah Mungkin 3-4 hari lagi baru akan pulang ke sini Kata Pek Li Chien Chien Dengan lidahnya ia membasai ujung bibirnya yang kering lalu terusnya Hayo cepat toh beritahu namamu Kemudian aku akan lenyapkan racun ulat emas yang mengeram dalam tubuhmu Kalau tidak, awas Tak akan ku pedulikan lagi mati hidupmu Chai Hai Pek Inhui bukanlah manusia yang takut akan mati Kata pemuda itu sambil tertawa hambar Sekarang tolong nona keluar dahulu Sebab aku mau berpakaian Masakah suruh aku berada dalam keadaan telanjang terus Pek Inhui Oh 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 Sungguh indah dan menarik namamu itu Hei, Pek Inhui Coba katakanlah apakah namaku pun enak didengar dan menarik Menarik, menarik sekali Jawab si anak muda tak sabaran Nah, sekarang harap nona keluar dahulu Huhuh, kenapa aku mesti keluar Pakaianmu toh aku yang lepaskan semua Rasanya kau pun tak usah malu-malu lagi terhadap diriku Sebab seluruh badanmu sudah kulihat semua ketika aku melepaskan pakaianmu tadi Ia tetap wajah pemuda itu tajam-tajam dan menambahkan Hei, halus amat kulit badanmu Aduh, bukan saja putih bersih bagaikan salju Bahkan keras berotot Wahah dipegang dan diraba Syuur nikmat sekali Merah padam selembar wajah Pek Inhui mendengar perkataan itu Batinya di dalam hati Hei, 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 perempuan macam apakah orang ini Kalau dilihat rupa serta gerak-geriknya semestinya dia sudah mengerti akan hubungan antara laki dan perempuan Kenapa sih tingkah lakunya begitu tak tahu malu dan tebal muka Huhuh tidak sepantasnya kalau aku anggap perbuatannya ini karena sifatnya yang masih polos dan lincah Sementara ia masih membatin mendadak pintu terbuka dan muncullah seorang gadis berbaju hijau yang membawa sebuah nampan di tangannya Tatkala sorot matanya terbentur dengan raut wajah Pek Inhui yang ganteng tanpa sadar merah jengah pipinya Sorot metu cinta dan sayang terpancar keluar dari balik matanya Siutu tegur Pek Li Cien Cien dengan nada tidak senang Bukankah aku melarang kau masuk kemari? Kenapa tanpa mengetuk pintu kau langsung nyelonong masuk ke dalam kamar? Nona, bukankah tadi kau suruh aku yang buatkan kuah bunga teratai untuk sawnya ini menang sal perut? Nih, aku bawakan kuah bunga teratai HMM, letakkan saja di atas meja perintah Pek Li Cien Cien ketus Sementara itu Pek Inhui sedang duduk di balik selimut dengan wajah tersipu-sipu ketika sinar matanya menyapu sekejap wajah Siutu tadi Diam-diam hatinya merasa terkejut, pikirnya Aduh celaka Rupanya Dayang Cilik ini pun sudah ikut kesurupan setan Ia sadar bahwa wajahnya terlalu tampan dan terlalu menarik bagi pandangan kaum gadis Apabila ia tak sanggup merahasiakan perasaan hatinya dan baik-baik menjaga diri Maka sedikit meleng saja akan mengakibatkan banyak gadis cantik tergila-gila kepadanya Ia telah memperoleh banyak pengalaman dari gadis-gadis yang pernah dijumpainya pede masa lampau Seperti Kong Yusyok Peng, Wiet Xin Xiang, It Bon Pit Kliok Ia berhasil mengetahui perasaan kagum dan cinta mereka dari sorot metu yang jeli itu Dan kini dari sorot metu pekli kian-kian serta siutu kembali ia temukan pancaran sinar cinta yang sama seperti yang lain Timbul perasaan gentar dalam hati kecilnya, diam-diam ia membatin Dendam kesumat sedalam lautan yang masih kutanggung sama sekali belum berhasil dituntut balas Mana boleh aku terjerumus ke dalam belayan kasih serta pelukan mesra kaum gadis muda? Malam ini bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk melarikan diri dari sini Sinar matanya berkilat, setelah merandek beberapa saat ia bertanya Eeei, kau simpan di mana itu kapak sakti serta kutang pelindung badanku? Sementara itu siutu sedang memandang wajah petin hui dengan termangu-mangu Tatkalah mendengar pertanyaan tersebut, buru-buru ia letakkan sebuah kotak ke atas meja sembari ujarnya Kutang pelindung badan serta kapak saktimu itu telah kusimpan semua dalam almari Siutu siapa suruh kau ikut usil di sini? Ayoh cepat enyah dari dalam kamar ini Hardik pekli cian-cian semakin mendongkol Dengan perasaan berat dan tidak rela serta bibir yang dicibirkan terpaksa Buda yang berbaju hijau itu mengundurkan diri dari kamar Sesaat sebelum meninggalkan pintu ruangan dengan pandangan mendalam dan berat kembali Ia lirik sekejap wajah si anak muda Pekli cian-cian bukanlah seorang gadis yang bodoh Dari gerak-gerik yang ditunjukkan siutu ia telah berhasil menebak isi hatinya Maka seraya mendengus dingin tegurnya Hei budak sialan, kalau kau berani berebutan lelaki ini dengan diriku, awas Selembar jiwamu bisa ku cabut tanpa mengenal kasihan Berbicara sampai di situ ia lantas berpaling kembali dan tertawa merdu Inhaui serunya Kau tak usah bangun, biarkanlah aku yang menyuapkan kuah teratai itu untukmu HMM Selama hidup belum pernah ku jumpai perempuan yang tak tahu malu seperti dia Pikir Pek Inhaui dengan alis berkerut Wajahnya segera berubah membesi Serunya Terima kasih atas maksud baik dari Nona Cai Hei tidak ingin mendahar makanan apapun juga Apakah racun ulat emas itu kembali sudah kambuh pin menggeleng Selama beberapa hari ini Cai Hei merasa luar biasa lelahnya Sekarang aku kepengin sekali tidur dengan nyenyaknya Lagi pula kepala Cai Hei terasa rada pening Oleh sebab itu aku berharap agar Nona jangan mengganggu diriku lagi Aduh Apakah badanmu panas? Coba, coba biarku raba keningmu Sembari berkata ia lantas sulurkan tangannya bermaksud meraba kening si anak muda itu Tetapi Pek Inhaui telah mengingos ke samping dengan perasaan jemuh Melihat rabaannya dihindari, Pek Li Cian Cian melengak, pikirnya Titik 2. Jangan-jangan ia benci dan muak kepadaku karena gerak Geriku yang terlalu bebas Pada dasar Nai ia memang seorang gadis yang cerdik Hanya cukup meninjau dari sikap serta perubahan wajah si anak muda itu saja Ia lantas mengerti dimanakah letak kesalahan dirinya Setelah termenung berpikir sejenak batinnya Baiklah mulai besok pagi, aku harus menarik kembali sikap serta tingkah lakuku yang terlalu bebas ini Aku tak boleh menggunakan tata kera yang biasa berlaku di wilayah Biau untuk menghadapi dirinya Karena bagaimanapun juga dia tetap seorang bangsa Han dan bukan orang dari suku Biau Sebaliknya ketika Pek Inhui melihat gadis itu membungkam dan tidak berbicara lagi timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya Ia lantas mendehem dan berkata Chai Hei merasa tidak enak badan dan ingin tidur Pek Li Cian Cian tertawa hambar Sekarang sudah malam, memang sudah waktunya bagimu untuk beristirahat Ia bangkit berdiri dari atas pembaringan Apakah kau tidak habiskan dulu kuah teratai ini sebelum pergi tidur? Aku rasa tak perlu, terima kasih atas perhatianmu Jawab pemuda itu sembari menggeleng, setelah merandek sejenak tambahnya Aku, apakah aku tidur di sini? Apa salahnya kau tidur di situ? Kamar ini adalah kamar pribadiku Siapapun tak akan berani nyelonong masuk kemari secara sembarangan HMM, peduli amat ini adalah kamar pribadimu atau bukan? Pikir Pek Inowi dalam hati Asalkah sudah pergi dari sini Aku segera akan bangun dan berpakaian Lalu melarikan diri lewat jendela Bagaimanapun juga aku toh tak akan terlalu lama tidur di sini Apa salahnya kalau sekarang berpura-pura dulu? Karena berpikir demikian Maka dengan mulut membungkam dia Lantas tarik selimut dan merebahkan diri Dengan mesra dan penuh kasih sayang Pek Li Cian-Cian membongkokkan badannya Membetulkan ujung selimut yang tergulung Lalu ujarnya halus Mulai besok pagi aku akan berusaha untuk memusnahkan racun ulat emas yang mengeram dalam tubuhnya Sekarang tidurlah dengan nyenyak dan jangan berpikir yang bukan-bukan Huh mana ada hari esok bagimu jengek Pek Inhui di dalam hati Sebentar lagi aku bakal kabur dari sini Tetapi sebelum ingatan tersebut selesai berkelebat dalam benaknya Menggunakan kesempatan dikala membetulkan selimut yang menggulung itulah Pek Li Cian-Cian telah menotok jalan darah tidurnya Seketika itu juga Pek Inhui merasakan pandangannya jadi kabur dan keadaannya makin berkurang Jeriknya di dalam hati Aduh celaka Aku sudah terkena tipu muslihat setan cilik ini tetapi ia tak sempat mengerahkan tenaga dalamnya lagi untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan Tau-tau si anak muda itu Sudah tertidur pulas Memandang Pek Inhui yang tertidur dengan nyenyaknya di atas pembaringan Rasa bangga tertera di atas wajah Pek Li Cian-Cian Pikirnya Peduli kau adalah si jago pedang berdarah dingin atau bukan Aku pasti akan berusaha untuk memeluk dirimu ke dalam rangkulanku Ia menghembuskan napas panjang dan berjalan ke depan cermin Di situ perlahan-lahan ia lepaskan baju luarnya Melepaskan gelang emas yang dikenakan di lengannya dan unjukkan senyuman manis ke hadapan cermin gumamnya dengan suara lirih Mulai besok, kau telah menjadi Pek Kujian Dari atas meja ia mengambil seutas kain tipis untuk mengikat rambutnya yang panjang dan lebar Kemudian melepaskan gaun dan pakaian hingga akhirnya tinggal kutang berwarna merah serta celana dalamnya yang tipis Diikuti ia menguap keras, memadamkan lampu lentera dalam kamar hingga suasana jadi gelap gulita Di tengah kegelapan terdengar kelambu diturunkan serta suara gemericitan di atas pembaringan Setelah itu suasana pulih kembali dalam kesunyian Malam itu adalah suatu malam yang lembut dan hangat Kelembutan yang membawa kemesraan serta keharuan, membuat orang susah melupakan kenangan manis itu Sambil berpangku tangan Pek In Hoi berdiri termangu-mangu di pinggir sungai yang membentang di sisi perkampungan Hang Yap San Chung Hatinya terasa amat risau dan diliputi oleh kesedihan Mungkin selama hidupku tak akan ku jumpai suatu percintaan yang betul-betul kekal dan abadi Semua kelembutan, kemesraan serta kehangatan selamanya tak akan bisa berdiam terlalu lama di sisi tubuhku Pikir di dalam hati Kong Lo Siok Peng, Wiet Xin Xiang serta Ip semua pernah membakar api cinta yang tersembunyi dalam hatinya Tetapi kobaran api cinta itu hanya kobaran sebentar saja Tidak lama kemudian padam dan musnah dengan sendirinya Kini ia harus berdiam dalam perkampung Hang Yap San Chung dan menerima perawatan serta cinta kasih dari Pek Li Qian Qian Nasib telah menentukan setiap gerak geriknya, hidup yang terombang ambing bagaikan daun kering terhembus angin memaksa dia harus muncul dalam dunia persilatan dan menghadapi pelbagai peristiwa dan kejadian dengan raut wajah yang berbeda Inilah kesedihan yang terbesar dalam kehidupan seorang manusia, gumamnya dengan kepala tertunduk rendah-rendah Pekerjaan yang paling disukai tak bisa dilakukan, orang yang dicintai tak bisa didapatkan Suara gemerincingan merdu berkumandang datang dari arah belakang, tanpa berpaling lagi ia telah mengetahui siapa yang telah datang Tetapi ia pura-pura berlagak pilon, sorot matanya segera dialihkan ke atas mega putih yang melayang-layang di tengah udara Hei suara teguran merdu berkumandang datang dari arah belakang diikuti bau harum semerbak berhembus lewat menusuk penciuman, sebuah tangan yang lembut dan halus menepuk bahunya Pek Inhui mengerutkan alisnya dan perlahan-lahan menoleh ke belakang Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Mengapa kau berdiri termangu-mangu di sini tegur Pek Li Cian-Cian dengan senyuman manis menghiasi bibirnya? Tidak, aku tidak memikirkan apa-apa sahut si anak muda itu sambil menggeleng Sudahlah kau tak usah membohongi diriku, aku tahu apa yang sedang kau pikirkan Kau tahu apa yang sedang kupikirkan Pek Inhui tertawa hambar Bukankah kau sedang membenci diriku? Membenci dirimu si anak muda itu gelengkan kepalanya berulang kali Tidak, tak nanti aku membenci kepada orang lain, aku hanya membenci kepada diriku sendiri Kenapa? HMM sekarang aku tahu sudah, kau tentu sedang memaki diriku Kau maki aku tidak sepantasnya mendapatkan dirimu dengan menggunakan tipu musliat Bukankah begitu? Pek Inhui tidak menjawab Memandang awan putih yang bergerak di tengah udara Otaknya berputar ke sana kemari dengan kacaunya Ia merasa semua jalan yang ditempuh adalah buntu dan ia gagal untuk melepaskan simpul mati yang membelenggu pikirannya Dalam waktu yang amat singkat sudah amat banyak, banyak sekali yang dipikirkan Semua persoalan yang belum pernah ia pikirkan pada masa yang silam atau persoalan yang pernah dipikirkan tetapi belum berhasil diselesaikan Saat ini berkumpul dan berkecamuk semua jadi satu dalam benaknya Dengan perasaan penuh penderitaan ia berpikir Aku tidak sepantasnya belajar ilmu silat Sejak aku mengerti persoalan dan tahu urusan aku sudah tidak berminat untuk belajar silat Sungguh tak ku sangka saat ini aku bisa menjadi anggota dunia persilatan Aku harus menanggung banyak resiko dan kerepotan Dengan tajam ia menyapu sekejap wajah peklician-cian, kemudian pikirnya lebih jauh Kalau tidak tak nanti aku bisa berjumpa dengan dirinya dan terjebak ke dalam tipu muslihatnya Ia gelengkan kepalanya berulang kali dan berpikir kembali Sungguh tak ku sangka kecerdikanku selama ini ternyata percuma saja Akhirnya aku masih juga terjerumus ke dalam jebakannya Ketika dilihatnya si anak muda itu tidak berbicara, peklician-cian segera berkata Meskipun aku tahu bahwa perbuatan aku itu salah besar Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa aku benar-benar telah jatuh cinta kepadamu Aku tidak ingin kehilangan dirimu lagi Tetapi, benarkah perbuatanmu itu? Apakah cinta kasih bisa didapatkan dengan akal dan tipu muslihat seru? Perkin Hui tertawa getir Dengan metu, terbelalak peklician-cian memandang wajah si anak muda itu tak berkedip Sepatah kata pun tak sanggup diucapkan Tahukah kau? Meskipun kau telah berhasil mendapatkan badanku tetapi kau tak akan memperoleh hatiku Ujar Perkin Hui lagi dengan gemas bercampur mendongkol Andai kata aku tidak cinta kepadamu, bagaimanapun juga kau tak akan berhasil memaksa Aku jatuh cinta kepadamu Titik air metu mulai jatuh bercucuran membasai wajah peklician-cian Dengan wajah termangu-mangu ia menatap wajah Perkin Hui Bibirnya bergetar keras dan air metu bercucuran semakin deras Melihat gadis itu menangis, pek in Hui menghela nafas panjang A-a-a-ai sudah, sudah lah, anggap saja aku yang tidak benar Tidak sepantasnya ku ucapkan kata-kata semacam ini kepadamu Kau, kalau aku, aku tidak berbuat demikian Aku, aku tak akan berhasil mendapatkan dirimu Serup peklician-cian dengan suara sesenggukan Perkin Hui, kau tak tahu betapa cintanya aku terhadap dirimu Aku rela mengorbankan apapun juga yang ku miliki demi dirimu Aku rela mengorbankan jiwa ragaku Kalau begitu mulai sekarang janganlah kau berdandan semacam ini Tuh kasih anak muda itu dengan alis berkerut Baik, aku pasti akan menuruti perkataanmu Aku pasti akan melakukan perbuatan yang menyenangkan hatimu A-a-a-ai, aku harus melakukan perjalanan lagi di dalam dunia persilatan Aku masih mempunyai banyak persoalan dan pekerjaan yang belum selesai kulakukan Apakah kau rela mengikuti diriku untuk berkelana dan menjelajahi seluruh penjuru dunia? Bukankah kau masih punya suhu dan ayah? Apakah kau tega meninggalkan mereka semua? Aku tidak akan mempedulikan mereka lagi Aku tak akan memikirkan mereka lagi Aku bersumpah akan turut serta dirimu Walau kau hendak pergi kemanapun juga Tapi, apa gunanya kita berbuat demikian Seru pekin huwi sambil geleng kepala dan tertawa getir? Bukankah ilmu silat yang kau miliki sangat lihai? Apakah dengan kemampuan yang kau miliki Kau masih juri terhadap mereka pinter kesiap Dengan rasa kaget ia angkat kepala dan menatap tajam wajah gadis itu Mimpi pun ia tak pernah menyangka Kalau pekli cian-cian bisa memiliki keteguhan imam Serta kebulatan tekat Yang begitu kukuh Pikirnya dalam hati Belum pernah kujumpaya di kolong langit ini Terdapat manusia yang berani mengkhianati guru dan ayahnya Semacam perempuan ini Ia betul-betul seorang wanita yang berbahaya Sementara itu pekli cian-cian telah berkata lagi dengan nada sedih Aku mengerti kau tak akan mencintai diriku Pekin huwi merasa tidak enak untuk menanggapi perkataan itu Maka ia cuma tertawa getir dan membungkam dalam seribu bahasa Dalam hatinya mulai timbul rasa jemuh yang tak terkirakan Air matuh bercucuran dengan derasnya membasai wajah gadis itu Terdengar ia bergumam kembali Andai kata kau mencintai diriku Maka kau pasti dapat berkorban demi diriku Sayang harapanmu itu hanya kosong laka Sambung pek in huwi ketus Selama hidup belum pernah aku mencintai seorang gadis pun Aku tidak pernah jerit pekli cian-cian dengan badan bergetar keras Ia tetap wajah pemuda itu tak berkedip Pek in huwi tertawa dingin Bukan saja dahulu tak pernah Mulai detik ini aku pun tak akan mencintai gadis atau perempuan macam apapun juga Termasuk dirimu Kau boleh legakan hati Sekujur tujuh pekli cian-cian gemetar keras Tanpa sadar ia mundur satu langkah ke belakang dengan nada gemetar serunya Kau, kau, hatimu betul-betul kejam Aku bersikap begitu baik terhadap dirimu Tapi sebaliknya kau, kau Apa salahnya? Toh kau sudah tahu bahwa aku adalah si jago pedang berdarah dingin Aku adalah manusia yang tak kenal apa artinya cinta Pek li cian-cian tak pernah menyangka hubungan mereka yang baru saja berlangsung hangat Tiba-tiba telah berubah jadi dingin dan renggang Bahkan pek in huwi menunjukkan sikap begitu ketus dan hambar Ia gigit bibirnya keras-keras dan berseru Apakah kau sudah melupakan sama sekali perbuatanmu kemarin malam? Kemarin malam pek in huwi teringat kembali Ketika pagi tadi ia bangun dari tidurnya telah ditemukan dirinya berbaring dalam keadaan telanjang bulat Meskipun pek li cian-cian begitu cantik tetapi ia sama sekali tidak tertarik ataupun terangsang olehnya Ia masih ingat ketika ia menemukan dirinya berbaring dalam keadaan telanjang bulat Di sisi seng gadis yang berada dalam keadaan polos pula Tiada napsu yang merangsang dirinya Tetapi sewaktu selimut yang menutupi badan mereka-mereka disingkap Terasa segera ditemukannya titik noda darah di atas pembaringan Ia menghela nafas panjang Gumamnya Siapa tahu apa yang telah kulakukan kemarin malam? HMMM, kau betul-betul manusia berhati keji Teriak pek li cian Cian penuh kebencian Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya Mendadak muncul seorang lelaki berusia setengah bayar lari menghampiri mereka Hei, apa yang telah terjadi? Tegur gadis itu segera sambil menyeka air mata Dengan wajah hijau membesi lelaki itu jatuhkan diri berlutut di atas tanah dan menjawab Di luar perkampungan telah kedatangan seorang sastrawan yang mengaku berasal dari luar lautan Ia paksa hamba untuk melaporkan kedatangannya kepada Chung Chu Kenap tidak kau katakan kepadanya bahwa Chung Chu tidak berada di dalam perkampungan maki pek li cian cian gusar Dia, dia bilang apapun yang terjadi Chung Chu kami harus ditemui juga Setelah menelan air ludah tambahnya Ia menyebut dirinya Poh Giok Chu Poh Giok Chu seru Pek Inhui terperanjat Apakah tiga dewa dari luar lautan telah datang semua? Benar, di samping itu terdapat pula seorang nikau tua serta seorang darah berbaju merah yang menanti di samping Pek Inhui semakin terperanjat dibuatnya Ia segera bertanya, apakah kau melihat sesuatu benda yang dicekal nikau tua? Itu, hamba melihat di tangannya membawa sebuah seruling yang terbuat dari besi baja Oh 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 tiatai elo onye telah datang, gumam pemuda si Pek itu Kalau begitu dia pun tentu ikut datang Apa? Tiga dewa dari luar lautan telah datang Sementara itu terdengar Pek Li Cian Cian berseru kaget Air muka Pek Inhui berubah hebat, pikirnya Andai kata sekarang It Bonpit Giok menemukan aku berada di sini Entah apa yang ia pikirkan, aku rasa lebih baik untuk sementara waktu bersembunyi saja di dalam kalau tidak Belum habis singatan tersebut berkelebat dalam benaknya Mendadak dari tengah udara melayang datang sesosok bayangan manusia Dari jarak kurang lebih lima tombak di hadapannya dengan sebat dan cepat meluncur Datang seorang pelajar berusia pertengahan dan melayang turun tepat di hadapannya Dalam pada itu sambil bergendong tangan Pek Inhui masih berdiri di sisi sungai yang memujur dalam perkampungan Hang Yap San Cheng Ketika memandang kehadiran pelajar berusia pertengahan itu hatinya bergetar keras, pikirnya Siapakah pelajar berusia pertengahan ini? Begitu gagah dan agung wajahnya